Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Rafi Ahmad kemarin Karena sampai hari tetap menjadi Perbincangan di media sosial Banyak warga negara Net ini yang mengkritik apa yang dilakukan Oleh Rafi Ahmad Datang ke subah pesta kemudian kumpul Bersama teman-temannya tidak memakai masker Tidak menjaga jarak Dan ini sangat Disesalkan oleh banyak kalangan Netizen sudah memberikan kritik yang Tajam Netizen merasa kecewa dengan apa yang Dilakukan oleh Rafi Ahmad Dan bahkan ini Bia Estana juga Memberi peringatan menegur kepada Rafi Ahmad kenapa Keluyuran sampai ke pesta Kemudian berfoto bersama teman-temannya Ini tidak memakai masker Dan tidak sampai disitu teman-teman Kemarin juga ada Orang yang melaporkan Rafi Ahmad ke pihak kepolisian Karena diduga melanggar protokol kesehatan Karena memang sangat disayangkan teman-teman Seorang Rafi Ahmad ini adalah Dipanggil ke istana untuk disuntik vaksin virus corona ini Ini kan sebagai perwakilan dari kelompok milenial Perwakilan dari influencer Yang ini Rafi Ahmad adalah salah seorang Yang bisa dijadikan contoh Karena namanya influencer seperti Rafi Ahmad ini kan punya Follower yang cukup banyak Punya penggemar yang cukup banyak Sehingga kalau Rafi Ahmad ini mau disuntik Vaksin virus corona Berarti ini akan dicontoh oleh influencer yang lain Oleh netizen Oleh follower yang lain Harapannya ini teman-teman Rafi Ahmad menjadi contoh Tetapi kalau kita melihat Apa yang dilakukan oleh Rafi Ahmad Setelah divaksin Kemudian keluyuran Kemudian datang ke suha pesta Tanpa menjaga jarak Ini yang disayangkan Nah bagaimana teman-teman Menurut pendapat dari kuasa hukum Habib Rizik Karena ini sudah masuk Pelanggar protokol kesehatan Sementara Habib Rizik kemarin di Petamburan Melakukan kegiatan keagamaan Melakukan pernikahan putrinya Kemudian maulut Nabi Muhammad Ini jadi masalah Dan Nabi Rizik jadi tersangka dan dipenjara Nah sekarang bagaimana dengan Rafi Ahmad ini Yang melanggar protokol kesehatan Di saat PSBB ketat dilakukan di Jakarta dan Jawa Nah teman-teman Kita akan lihat beritanya dari Republika.co.id Rafi dan Ahok hadiri pesta Pengacara HRS Minta polisi adil Jadi Rafi dan Ahok Ternyata di sana kemarin ada Ahok teman-teman Ini kita lihat teman-teman gambarnya Sepertinya Pak Ahok ini Kita baca berita di bawah Artis Rafi Ahmad dan Basuki Jaya Purnama Alias Ahok Ikut berpesta bersama Onja Jadi ada komunisaris utama Pertamina di sana Yaitu Ahok Kemarin ini juga dikritik oleh Roy Suryo Kenapa Ahok hadir di acara tersebut Di saat Jakarta ini dilakukan PSBB ketat Ini malah Ahok di sana Menghadiri sebuah pesta bersama Rafi Ahmad dan teman-temannya Dan kemarin ini disindir oleh Roy Suryo Ahok yang digaji oleh rakyat Kenapa kok adil di acara-acara tersebut Kita baca beritanya teman-teman Kuasa hukum pendiri Front Pembeli Islam Habib Rizik Sihab HRS Asis Januar Meminta kepolisian Dan penegak hukum berlaku adil Dalam menyikapi pelanggaran protokol kesehatan Prokes COVID-19 Menurut dia Kasus kerumuan HRS di Petampuran Jakarta Pusat pada 14 Desember 2020 Dan pesta yang diikuti artis Rafi Ahmad Hingga komisaris utama Pertamina Basugi Jaya Purnama alias Ahok Mampang Prapatan Jakarta Selatan Rabu 13 Januari 2021 malam WIB Sama-sama tak mengenal Prokes Nah ini permintaan dari Asis Januar Selaku kuasa hukum dari HRS Supaya kepolisian bersikap adil Menegakkan Prokes tidak pandang bulu Jangan hanya Habib Rizik yang ditegakkan Prokes Tapi yang lain Kalau melakukan pelanggaran protokol kesehatan Juga harus diproses Dan kalau kita melihat teman-teman Kasus Habib Rizik kemarin itu Saya melihat sampai Ada Kapolda yang dicopot Ini disinyalir gara-gara Kerumunan Dari jamaahnya Habib Rizik siap Ini dicopot teman-teman Diganti dengan Kapolda yang baru Jadi kalau saya melihat Risiko melakukan kerumunan itu sangat tinggi Sampai jabatan seorang Kapolda ini Bisa diganti Bisa dicopot teman-teman Menurut dia Kalau aparat adil Kedua peristiwa itu Tak memiliki banyak perbedaan Apa beda mereka dengan HRS Di mata hukum Kata Asis Kepada Republika Kamis 14 Januari 2021 Apa beda antara HRS Dengan Raffi Ahmad Kalau itu dianggap sama-sama melakukan kerumunan Nah ini pertanyaan dari Kuasa hukum Habib Rizik ini cukup Jenius teman-teman Mempertanyakan bedanya antara HRS Dengan yang lain Yang melakukan pelanggar protokol kesehatan Asis juga mempertanyakan Pelaksana acara tersebut Yang disebut diadakan di rumah Ricardo Gelail Yang dihadiri sejumlah artis Dan selegram Hingga ex-vokalis dewa 19 Elvando Mechel Atau Onje Menurut dia Ada yang berkilah Datang ke acara atas undangan Dan mengklaim Di dalam ruangan Menerapkan prokes Hal itu tetap salah Jadi kemarin ada yang berkilah Bahwa undangan itu telah Melakukan protokol kesehatan Asis menuding Pihak pelaksana acara tetap melanggar Aturan yang berlaku Di tengah penerapan Pembatasan sosial Bersekala besar PSBB ketat Di Jakarta Apalagi pemerintah pusat Mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Di Jawa Bali Mulai 11 hingga 25 Januari 2021 Jadi Apa yang dilakukan oleh Rafi Ahmad dan kawan-kawan Melakukan pesta Ini sebenarnya masuk dalam Waktu PPKM Jadi pembatasan Kegiatan masyarakat Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Jadi Kegiatan masyarakat dibatasi Teman-teman Jadi tidak boleh Normal-normal Seperti biasanya Sebelum ada COVID Dibatasi kegiatan masyarakat Mungkin jamnya Itu dibatasi Mungkin kegiatan-kegiatan Yang bersifat kerumunan Ini jelas Melanggar protokol kesehatan Ini harusnya Tidak dilakukan Karena masih dalam masa Yaitu PPKM Antara tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 Yang mengundang Kena 160 Kau HPK Pasal yang digunakan Polisi menjerat Habib Rizik Kata asis bertanya Ya Kalau kemarin memang Habib Rizik Kena pasal 160 Penggasutan Jadi yang mengundang Yang mengajak datang Ini kena pasal Penggasutan Karena kenapa Melakukan undangan Di saat COVID-19 ini Menjadi pandemi Di Indonesia Di saat PPKM diterapkan Dan inilah yang Dianggap Bisa jadi Ini Melanggar Protokol kesehatan Maka harus ditindak Pertanyaan Asis Januar Apakah kena Pasal 160 Kau HP Terkait Penggasutan Bagi yang mengundang Ya Ini yang bisa menjawab Pihak kepolisian Apakah Bisa dikenakan Pasal tersebut Ketika disinggung Pernyataan Kepolisian Yang menyebut Acara kumpul-kumpul Tersebut Dihadiri tak lebih Dari 30 orang Asis menyangkalnya Menurut dia Tidak ada aturan Tertulis Dalam penegakan Prokes COVID-19 Yang menyebut Kerumunan tak lebih Lebih dari 30 orang Terlebih Mereka hadir tanpa mengenalkan masker Berdempetan Atau tak menjaga jarak Dan Berpesta Di ruang Terutup pada malam hari Jadi menurut Kuasa hukum Hai Prisik Itu tidak ada Aturan Di dalam Undang-undang Terkait kekarantinaan Itu apakah Kerumunan itu 30 orang Atau berapa Ini tidak ada aturan itu Jadi disana Kerumunan itu Tidak menyebut Angka Apakah 30 40 20 Tidak menyebut itu Berkerumun Berkumpul Beberapa orang Yang tidak beraturan Di suatu tempat Jadi tidak menyebut Angka Apakah Itu jumlahnya Teman-teman Bisa 30 40 100 200 Ini tidak menyebut itu Padahal Aturan PSBB Ketat melarang itu Semua Dan malah Dilanggar Pihaknya menegaskan Penegak hukum Harus Berlaku adil Dan tanpa Diskriminatif Asis meminta Agar pihak pelaksana Dan tamu undangan Tersebut Dihukum Serupa Karena Tindakan tersebut Jadi kalau itu Hukum Hukum itu Tidak memandang puluh Siapa yang bersalah Harus dihukum Jadi Hukum tidak hanya Berlaku kepada Biprisik Tetapi yang lain Ini juga Berlaku Kalau ini kita Bicara hukum Ini kita kutip Dari pernyataan Asis Januar Menurut dia Setiap tindakan Tidak adil Pasti ada Balasan dari Sang pencipta Baik di dunia Maupun di akhirat Tidak adil Itu Zalim Penegakan hukum Diskriminatif Itu Zalim Zalim itu Dibalas Tunai di dunia Apalagi di akhirat Kata Asis Memperingatkan Penegak hukum Hukum itu Harus tegak Kepada siapapun Baik pejabat Baik rakyat Semua harus Taat kepada hukum Siapa yang melanggar hukum Pasti harus Ditindak Ini kalau kita Bicara hukum Yang adil Teman-teman Jadi kalau tidak Bisa menerapkan hukum Yang adil Namanya adalah Zalim Sebelumnya Raffi Ahmad Disorot publik Dan warganet Karena tidak menerapkan Protokol kesehatan Saat menghadiri pesta Di Jakarta Selatan Rabu Malam WIB Padahal di pagi harinya Ia dipilih Istana Merdeka Jakarta Pusat Sebagai perwakilan Milenial Untuk mendapatkan Vaksin pabrikan Sinovac Bersama Presiden Jokowi Dan peti Lainnya Jadi memang Jelas teman-teman Raffi Ahmad Diundang ini sebagai Perwakilan Milenial Perwakilan Influencer Perwakilan Anak Milenial Anak Muda Ini dipanggil Ke istana Untuk dilakukan Vaksin Covid Nah Harapannya Dengan Raffi Ahmad Ini diundang ke istana Mewakili Para milenial Ini diharapkan Raffi Ahmad Memberikan contoh Kepada yang lain Ini loh Sontek Vaksin Covid-19 Tidak ada masalah Tidak merasa sakit Ini adalah pesan Ini adalah pesan Terkait Raffi Ahmad Dijadikan perwakilan Para milenial Untuk datang ke istana Disontek Vaksin Covid-19 Harapannya itu Tetapi Sangat disayangkan Teman-teman Raffi Ahmad Ini tidak bisa Menjaga amanat Kepercayaan Dari Presiden Setelah disontek Malah keluyuran Menghadiri pesta Tidak menjaga jarak Melanggar protokol kesehatan Oleh karena itu Ini kata Aziz Januar Hukum harus ditegakkan Siapapun orangnya Yang melakukan Pelanggar protokol kesehatan Tidak hanya Habibrisik Tetapi juga yang lain Kalau itu Hukum Diterapkan secara adil Dan kita tinggal Tunggu saja teman-teman Apa reaksi Dari pemerintah Reaksi dari pihak kepolisian Karena Raffi Ahmad Ini sudah dilaporkan Kepolda Metro Jaya Terkait kerumunan Terkait pelanggaran Protokol kesehatan Yang dilakukan Kemarin Nah bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax